Halo sahabat Targa Vlog, jumpa lagi kita lagi jalan-jalan di Kota Batu, masih jalannya Kota Batu Itu sekarang kita ingin melihat adanya tinggalan Arca Ganesa di desa Torongrejo Kenapa? Menjadi menarik karena coba mengkaitkan dengan keletakan dari Arca Ganesa ini dengan situs pendem Yang lokasinya cobalah nanti kita ukur ya, oke ikuti terus Terima kasih telah menonton Kota Batu Arca Ganesa Kelera, ditemukan di dusun Kelera, desa Torongrejo Cukup bagus ya, cukup teraya penggambarannya Yang saya terlihat agak mencolok adalah penggambaran kakinya yang digambarkan kaku atau mengotak begitu ya Kaki bawah itu kedua telapak kaki, terus kemudian pahanya juga dibuat agak mengotak Tapi secara keseluruhan, apa namanya ekonografi di Arca ini cukup bagus Oke, Arca ini digambarkan menggunakan mahkota, jataka, terus kemudian ada sinar kedewaan Begitu, terus kemudian di bagian mahkota ini walaupun sudah aus dia ada Arda Chandra Kapala Ini menandakan lambang dari anak dewa siwa ya Tapi ini lambang ini juga digunakan pada masa Kadiri Bameswara Di beberapa sastinya dia menggunakan Arda Chandra Kapala Di mana ada tengkorak di atas, terus kemudian di bawahnya ada bulan sabit Kemudian Ya, dia cukup dengan mata ini Terus kemudian yang menarik sini adalah telinganya Telinganya digambarkan agak mengotak lebar begitu Ada biasan tengkorak-tengkorak pada ikat kepalanya Terus kemudian ini rambutnya ikal Keriting gitu ya, ikal ya Terus kemudian dia di belalainya Dia mengarah ke tangan kiri Benesa, belalainya digambarkan cukup naturalis Di bawah mangkok begitu Maksudnya biasanya digambarkan kepala tengkorak begitu ya Tengkorak manusia Dia sedang menyerap otak atau ilmu pengetahuan Terus kemudian Dia di sebelah tangan kiri, tangan kanan depan Memegang patahan dari gading Ganesa sebagai kedewa dia digambarkan memiliki empat tangan Atau disebut juga catur buja Kalau Ganesa di sebelah belakang Kanan, tangan kanan belakang Memegang, apa namanya Tasbih, begitu Aksamala Terus kemudian Di belakang mereka kampak Atau parasu ya Apa saya lupa Istilahnya parasu Kalau nggak salah kampak itu Terus di ini Di belakang sebagai nadakan kedewaan Ada Sira cakra Atau sinar kepala Di belakang kepala Terus Dia memiliki Ikat Ikat pinggang dari ular Apa namanya Upawita Terus kemudian digambarkan Ada selendang begitu Ada selendang begitu di kanan kiri dari kaki bagian bawah Dan pada bagian bawah ada Padmasana Padmasana Karena dia digambarkan seperti daun-daun teratai Padma Begitu Yang di Menjadi tempat Duduknya dari Ganesa ini Terus kemudian dia Memiliki Apa Stella ya Sandaran Dari Arca Ganesa itu sendiri Dia dikenal sebagai dewa Perang Selain itu juga dewa ilmu pengetahuan Kemudian dia Menghalau bahaya Dia digambarkan Antropomorfik Jadi setengah manusia Setengah Binatang Ya Kalau setengah binatangnya dia berkepala gajah Oke Terus di Ini Arca Ganesa ini berdiri sendiri Pak Budi Pak Bambang Pak Budi aja Iya Diri sendiri Loh kata keterangan masyarakat Pernah ditemukan Nandi Oh iya Tidak ada Gimana Tapi di sekitar sini-sini Tulu pernah ditemukan Nandi Nandi Dua buah Nandinya Kemudian dipindah ke Kelurahan Yang Terus Tapi itu dicuri orang Selain ada Nandi Ada satu laki pantung Katanya kecil begini Dia bawa gada Bawa gada Oh dua rapala Bisa jadi dua rapala Kalau ada dua rapala Ada Nandi Ada Ganesa Mungkin ada candi di sini ya Bisa jadi Ini kalau Dari wukir itu Eh kalau dari pendem itu Dia sebelah utara ya Pak Ini Utara tuh Atas tuh Iya Utara-barat Utara-barat itu Barat-barat laut Barat-barat Barat-barat laut Barat-barat laut Barat-barat laut Caganesa ini Dia tingginya 140 Dengan lebar 85 Tebelnya tadi Berapa ya 40-an ya Pak Coba Tebel Bawah 60 50 50 55 55 Jadi lumayan besar sekali ini 140 Luar biasa Sendirian di pinggir sungai Ini udah mau diambil Udah dimudah Loh dulu pernah kejadian ini dibakar Pak ya Gimana ceritanya itu Sudah mau diambil juga Sudah mau diambil juga Tapi karena berat Terus lari orangnya Oh gitu ya Sendainya ketinggalan Terus yang dibakar itu Iya sempat dibakar mungkin karena Apanya yang dibakar Pak Ini kan di dalam Eh di dalam pondokan Pondokan ini dibakar Oh gitu Bubuk 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 Sebelum ada ini Dia gak bisa berpikir Bahwa bakar batu itu gak bisa Pak Iya Kena terbakar Ininya Dibutui Oke Masih dong Iya Iya Oke Kalau misalnya itu Misalnya dia melambangkan Kalau gayanya sendiri Bu arkeolog Dari masa apa Bu arkeolog Majapahit Sebelum Majapahit Dari Ikonografinya Kan jelas ada Apa ini namanya Ada candra kapalan Masa-masa Kadiri Masa Kadiri ya Kemudian uniknya Ini bentuk-bentuknya Kota Yang kaku Akhirnya Yang kaku Ini Beda dengan beberapa Yang ada di Beberapa tempat Ini hampir mirip Yang di Karangkates Karangkates juga kaku Akhirnya kaku Kemudian uniknya Jangan lupa Dari